Di manapun kita berada Seperti biasa Kalau hari selesai Ini hari yang Kalau buat saya pribadi ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu Karena Ini adalah kesempatan Buat saya terus belajar Bagaimana menjadi orang tua Yang sesuai dengan Kebutuhan Kebutuhan anak Ini Mai, kadang-kadang Saya tuh Ngerasa nih ya, ngerasa bahwa Ada Mis komunikasi dengan anak Nah, cuman kadang-kadang Kita kan gak tau misnya tuh Ada dimananya Misnya tuh dimana Nah, ternyata Anak saya pernah ngomong kayak gini Sama saya sih Kadang-kadang kita komunikasi Ada yang gak sehat Dia bilang kayak gitu kan Oke, gak sehatnya seperti apa Nah, jadi Dia ngerasa kalau saya ini Terlalu Ngalah gitu Misalnya Kalau ada yang gak suka Mama harus keluarin aja Jadi keluarin aja Jadi Jangan nganggap bahwa Ngalah itu Menyelesaikan masalah Jadi Sejak saat itu Saya senang sekali sih Jadi akhirnya Oh iya ya Jadi ada Ada yang Yang apa Yang disampaikan nih Oleh anak saya gitu Nah, kemarin ada yang lucu nih Mai Ada yang lucu Gitu ya Kemarin tuh Saya kan naik sepeda nih Sama suami saya Naik sepeda Ya, naik sepeda Terus Kalau naik sepeda kan Biasa kan dia selalu Kejar Berapa kilo sih kita gitu Nah, artinya Dia kan maunya Yang semakin jauh Gitu kan ya Semakin jauh gitu Nah Saya Berpikir Kalau misalnya Kita puter Misalnya Puter di Di satu tempat itu Sama Kalau puter Di tempat yang lebih jauh Gitu Harusnya di tempat yang lebih jauh Itu kan Lebih baik ya Kalau dia bicara Tenang kilonya Tapi suami saya bilang Enggak Di sana Enggak bisa Muter gitu kan Padahal Saya tuh tak persis Itu bisa muter gitu Gitu kan Terus Dia bilang Enggak disitu Enggak bisa muter Gitu Nah, akhirnya Saya mencoba Tahan nih Tahan Gitu ya Tahan Terus udah Sampai kita udah Udah naik nih Arin Kita udah keliling Udah Padahal waktu saya lewatin itu Tuh kan dalam hatiku Ini udah lebih jauh Gitu kan Gitu Nah Terus sampai di Akhirnya Saya kan pergi ke kafe Tuh ya Ke kafe gitu Kita mau minum kopi Nah sambil beli kopi itu Saya bilang sama masnya Mas Minta kertas Saya bilang Minta pulpen Jadi saya gambarin Saya gambarin Saya gambarin Maksudnya dia yang disini Kalau maksud aku Puternya kesana Gitu ya Jadi saya gambarin Gambarin kasih dia Lihat gitu ya Terus akhirnya Dia bilang gini Ya sama aja lah Ah gak sama Aku bilang Gak sama Jadi Nah itu ya Itu kadang-kadang Kita kan bicara tentang Apa Miskomunikasi Nah sebelum ini nih Sebelum aku Ngobrol sama anakku Mungkin Ya sudahlah Mau diapain Gitu kan Gitu Nah tapi sekarang Saya gak mau lagi Kayak gitu Gitu Jadi Ada hal yang menurut aku Yang perlu kita jelasin Ya kita perlu Perlu jelasin Kayak gitu May Gitu Nah gitu Nah kira-kira Maya gimana nih Nah kita seneng banget ya Jadi kalau setiap hari selesai Ini adalah ngobrol dua generasi Kita gak menggurui siapa-siapa Kita hanya Ngobrol aja gitu Ngobrol Dan saya pribadi Merasa Banyak sekali Belajar ya Dari Dari obrolan kita Gitu Nah mudah-mudahan Maya juga Merasakan yang sama Gitu ya Nah hari ini kita seneng banget Kita kedatangan seorang Tamu Gitu ya Dan mudah-mudahan juga bisa Memberikan insight ya Buat saya pribadi Sebagai seorang ibu Gitu Nah silahkan May Perkenalkan siapa Muliani itu Silahkan Terima kasih Ibu Meli Selamat sore Bapak Ibu Dan teman-teman semua Kita ketemu lagi Di ngebar Dua generasi ya Ngobrol bareng dua generasi Tadi Ibu Meli Membuka cerita Tentang miskomunikasi Dan Itu yang Ibu Meli ceritakan Itu yang sering terjadi ya Antara orang tua dan anak Suami dan istri Nah Jadi Kalau saya beda nih Ibu Karena dulu Saya apa saja Yang kurang tepat Saya omongin Dan akhirnya kita Berakhirnya jadi Perdebatan yang Tidak ada ujungnya Sekarang saya justru Saya puter haluan nih Ibu Kalau misalkan urusannya Kayak puter balik Atau apa gitu ya Saya mungkin Tipenya kayak Oh ya Oke Dalam hati aja gitu ya Kalau itu Nggak terlalu esensial Kalau nggak terlalu esensial ya Ibu ya Bukan berarti Kita ngalah terus Bukannya Komunikasi sehat itu kan Kita jujur kan Kita otentik Cuman memang Saya lumayan memilih Sekarang Mana yang perlu Saya lanjutkan Mana yang tidak perlu Tapi kalau Yang sudah berbahaya Saya tentu akan bilang Ini nggak boleh Seperti ini gitu ya Jadi saya rasa Kita belajar sama-sama ya Sore ini Nah sore ini kita Kedatangan tamu nih Sekarang kita masih siang ya Kalau Pak Madi udah sore ya Di Bali ya Jadi Ini ada Ini Mulyani ini Muafili generasi Y nih Karena saya dan Mulyani Seumuran Oke Jadi Sebelum Ketemu Mulyani itu Saya Jadi saya ketemu Mulyani itu Di satu komunitas Yaitu Otoimun Saya sendiri Sebaiknya nggak ada Masalah autoimun Tapi saya punya Teman-teman Di komunitas autoimun Dan Saya belajar banyak Dari Mulyani Bu Mely Jadi sekitar saja Obrolan saya Dengan Mulyani itu Biasanya berawal Soal drama keluarga Ya Drama keluarga Makanya saya merasa Wah Mulyani Kayaknya perlu cerita nih Muly Karena banyak Yang bisa tahu Banyak yang bisa dapat manfaat Dari perjalanan hidup Mulyani Singkat cerita Jadi Mulyani ini sempat Menderita satu sakit Yang cukup berat ya Bu ya Otoimun Dan sampai akhirnya sekarang Mulyani udah bisa stabil Nah anaknya pun sekarang Udah umur 10 ya Muly Anak udah umur 10 Dan ada cerita-cerita Yang berhubungan dengan keluarga Nah Mungkin Kita mulai dari satu cerita ini aja Kalau menurut pengalaman Mulyani Sebenarnya Sumber stres terbesar Yang mempengaruhi imun tubuh kita tuh Apakah salah satunya faktor keluarga Nah Tapi di forum ini Kita gak lagi menyalahkan siapa-siapa ya Bumeli ya Mulyani Tapi kita mau menemukan nih Karena bisa jadi yang mengalami Gak cuma 1-2 orang Jangan-jangan penyakit itu sumbernya Oke makanan iya Kemudian mungkin hal-hal lain yang kita sebut stres Nah apakah stres itu Banyak dipengaruhi oleh keluarga Nah silahkan Muly Kita udah ngobrol banyak juga ya Mulya Nah silahkan Saya berbagi Iya Kalau dari pengalaman saya Memang betul stres itu Dari keluarga Karena memang kita Awal mula kita Apa ya istilahnya Berkenalan itu ya Awal mulanya kita bersosialisasi itu kan dimulai dari keluarga Yang pertama kali kita kenal pasti papa sama mama Ya kan Dan itu Kebawa juga tuh dari kecil sampai dewasa Kalau yang saya alamin ya Karena kan background saya Papa saya itu meninggal waktu saya kelas 3 SMA Dan waktu itu memang kita dari latar belakang keluarga yang secara ekonomi Sulit ya Itu papa pasti kerja dan mama juga gak kerja Ketika papa meninggal Mau gak mau ya mungkin mama juga Saya gak bisa menyalahkan mama Secara gak sadar mungkin dia jadi menuntut saya untuk Jadi tulang punggungnya keluarga Karena memang sebelum papa meninggal pun Saya udah berpikir gimana nanti saya kuliah ya Kita buat uang kuliah aja gak ada Sampai saya tuh dulu Ngajar les dari SMP Itu saya udah ngajar les Ditambah ketika papa meninggal itu sebetulnya Hantaman yang berat buat saya Dan mungkin lebih berat lagi untuk mama saya Nah setelah perjalanan SMA lulus Saya kuliah sambil ngajar gitu ya Terus lulus kuliah dengan Jadi kan memang karena keadaan saya menuntut diri saya untuk jadi Perfect dan saya menuntut diri saya Saya harus bisa dapat yang terbaik Mau di sekolah atau di pekerjaan Ya memang efeknya jadi positif ya Kalau untuk saya kesulitan-kesulitan itu membentuk saya jadi pribadi yang positif Cuman positifnya terlalu over kalau saya Saya terlalu perfeksionis Jadi saya terlalu menuntut diri saya untuk jadi yang terbaik Nah di karir pun seperti itu Saya selalu menuntut Saya harus berikan yang terbaik Untuk pekerjaan saya Jadinya untuk di karir Cepat banget saya melesatnya Mulai dari staff Kemudian supervisor, manager itu cepat banget Nah itu Sebetulnya waktu kerja itu ya masa-masa Saya udah mulai merasakan bahagia ya Kalau kecil kan saya berasanya Dituntut terus sama orang tua Dituntut-tuntut ini untuk itu Dan ketika kerja saya baru mulai merasakan Kebebasan secara ekonomi Karena saya udah dapat Posisi yang tinggi Terus secara financial udah oke Dan saya udah mulai bisa Support keluarga Tapi tetep tuh ternyata kebawa terus Saya merasa Oh saya harus support nih keluarga saya Saya harus support Misalnya ada yang sakit Atau siapa Tanta saya yang sakit Saya harus support terus mereka Sementara saya lupa Kalau saya tuh juga harus memikirkan diri saya loh Itu yang ternyata saya lupa Dan sampai akhirnya Ketika anak saya baru berusia berapa bulan ya Sekitar 4 bulan deh Oh enggak, enggak setahun Ketika dia berusia setahun itu saya jatuh sakit Jatuh sakit dan itu penyakitnya lumayan berat Autoimun Dan dokter bilang ini salah satu penyebabnya stres Terus baru saya mikir Saya stresnya di mana ya Nah karena didiagnosa itu jadinya akhirnya saya mulai mengevaluasi diri lah Sebetulnya apa sih yang udah terjadi gitu ya Apa sih penyebabnya gitu Saya stres Barulah mulai Saya ketemu dengan komunitas autoimun yang Disitulah saya berkenalan dengan maya Nah disana Kita belajar banyak sih Belajar banyak Bukan cuma memperbaiki Pola makan, pola hidup Tapi juga diajarin gimana caranya mengelola stres Oke Sinyalnya mungkin ya Gimana caranya kita mengelola emosi Jadi saya mulai berpikir Gimana caranya supaya saya keluar Ini sinyalnya ya Enggak kedengeran suaranya ya may Sudah oke Ini saya mulai mencari cara Gimana caranya supaya Saya bisa sembuh dari sakit saya Dan gak tergantung dengan obat Karena dulu kan obatnya itu Cukup banyak yang harus saya minum Jadinya karena sakit saya itu Nah langkah pertama yang saya lakukan waktu itu Belajar menerima dulu Belajar menerima dulu kondisi sakit saya Karena kan dengan Dengan yang tadinya saya begitu aktif Yang tadinya saya bisa jadi tulang punggung keluarga Yang tadinya saya bisa Cari uang sendiri ya Tiba-tiba sakit dan saya gak bisa kerja Itu buat saya Gak mudah Buat saya itu jadi sesuatu yang Malah membuat saya makin stres dan makin down Bentar ya Bu Ini anak Intrusi Iya Oke Bapak Ibu Kita lagi dengerin cerita Muliani Muliani perwakilan dari generasi Y ya Jadi Sebaik Dari anak saya Oke udah Lanjut Iya Kayak gitu Dan akhirnya Saya bisa keluar dari Apa ya Perlahan-lahan itu saya bisa sembuh dengan Pertama saya menerima Menerima kondisi saya dan Belajar bersyukur Jadi saya mulai tulis tuh Setiap hari Saya mulai tulis apa yang bisa saya syukuri Apa yang Saya sukai gitu ya Nah saya jadi mulai cari Apa yang saya suka Apa yang saya bisa syukuri Dan ternyata pelan-pelan itu Malah membuat kondisi saya membaik Dan memang Pola hidup yang disarankan Sama komunitas Autoimun Itu juga saya ikutin Saya disiplin Jadi betul-betul saya jaga ketat Makan saya Terus menunya Saya ikutin Dan selama enam bulan Itu akhirnya Saya bisa stop obat Saya bisa stop obat Dengan melakukan itu Saya menerima dan melakukan Apa yang saya suka Saya kan suka berenang ya Saya suka berenang Dan saya sukanya alam Saya suka alam Kemudian Cari komunitas Waktu itu akhirnya Saya bertemu dengan komunitas Ya bukan Bukan cuma komunitas Autoimun Waktu itu ya Akhirnya Saya bertemu dengan komunitas Yang living Yang aromaterapi Saya bukan cuma komunitasnya sih Tapi saya suka komunitasnya Karena Disitulah ternyata Saya menemukan Orang-orang yang Se-level dengan saya Usianya gitu ya Dan ternyata Punya masalah Yang sama juga Ketika menghadapi keluarga Ketika menghadapi orang tua Ketika menghadapi Cumi dan anak Nah disitulah Jadi kita bisa saling melengkapi Sama-sama sharing ya Sama-sama sharing Dan Saya sukanya disitu Kita saling melengkapi Dan saling menguatkan Dari pengalaman Dari pengalaman teman saya Saya belajar Dan teman saya juga belajar Dari pengalaman saya Itu yang Ya saya rasakan sih itu Karena sometimes Kita gak berasa ya Kalau pengalaman masa kecil itu Membawa dan membentuk Pola pikir kita Bahkan ke anak saya pun Saya mulai merasakan tuh Ketika dia mulai Ketika dia mulai SMP Bukan SMP ya Ini baru mulai naik kelas 6 ya Mulai-mulai masa puber ya Bu Meli Itu baru saya mulai berasa tuh Kalau dulu waktu kecil kan Kayaknya nice banget ya Anak saya Nah begitu masa puber masuk Saya merasa Kok beda banget ya Ini anak ya Dan Saya tuh mulai jadinya Menerapkan Caranya mama saya Mengajar saya Ke anak saya tuh Secara gak sadar Tapi ketika dia mulai berontak Langsung saya mikir Wah iya ya Ini udah salah nih Udah mesti balik arah saya Gak bisa nih kayak gini terus Kalau gak ntar nantinya Jadi berulang nih Apa yang mama Kepada saya Malah berulang dengan Apa yang saya lakukan Ke anak saya Jadi saya bilang nih Saya harus putus Mata rantainya Saya harus putus Nah akhirnya saya ubah caranya Saya gak lagi menuntut dia Kalau waktu itu kan Sekarang kan sekolah online ya Dan itu kayaknya membuat dia stres ya Jadi dia mulai tutup kamera Tutup kamera Waktu zoom Dan itu Gurunya lapor terus ke saya Setiap kali gurunya lapor Saya salahnya waktu itu Saya langsung samperin dia tuh Saat itu juga Ini gimana nih Kok kamu tutup kamera Nah ternyata Dia gak suka dengan kayak gitu Jadi dia bilang Di sekolah udah dituntut kayak gitu Di rumah mami ngomel juga Nah dia baru bisa ngomong itu Ketika saya Coba menempatkan diri Sebagai temannya dia Baru itu keluar loh Dari mulut dia Sampai saya berasa Aduh iya ya Selama ini saya salah loh Saya gak sadar Ternyata anak-anak juga bisa Ya dalam tanda kutip Dia juga bisa mengalami stres Apalagi dengan sekolah online Seperti ini ya Dan saya baru mulai Belajar memahami Kalau anak saya itu memang Dia itu kan tipe anak yang Dari kecil aja udah kelihatan gitu Tipe anak yang Suka ngomong Dan sukanya ketemu orang Nah ini kan selama Hampir dua tahun Zoom gitu ya Ya pasti Awal-awal mungkin Dia masih enjoy Dan lama-lama ya Pasti dia stres Dan ternyata Ketika dia udah mulai Masuk puber Dia Berani itu Mengungkapkan ke gurunya Ya kan Dengan tutup kamera Dengan Gak ngerjain tugas Ya ternyata itu Salah satu bentuk Protesnya dia Ternyata ya Supaya orang tuanya Juga aware nih Gitu Tolong dong Perhatiin saya ya Saya juga stres nih Gitu Oke Jadi sekarang ya Seru ya Sama anak gitu Jadi lucu sendiri Dengerin dia cerita Jadi lucu gitu Oke Nah silahkan Pumeli Ya Gini Saya kok sekarang Sering banget ya Mendengar Orang-orang Bilang Sakit Otoimun Otoimun Keliatannya cenderung naik ya Cenderung Banyak Case-nya gitu Walaupun Otoimunnya itu Juga berbeda-beda Gitu Nah Saya pengen tahu Apakah Saya gak tahu ketika Mul Didiagnosa Kena Otoimun itu Gitu Itu memang Memang Pengaruhnya Karena dari Stres itu Iya Itu satu Saya mau tanya Terus yang kedua Maksudnya Stres itu Kalau saya lihat Kan Maksudnya Mulkan Stresnya Kayak Bebannya Dari kecil Puncaknya Ketika Si papa meninggal Itu tadi Terus Kamu ngerasa Bahwa Kamu punya Satu tanggung jawab Yang besar Sekali Terhadap Keluarga Kamu Nah Pada saat Kamu Dalam Situasi Seperti Itu Bagaimana Relationnya Kamu Komunikasi Kamu Sama mama Pada Waktu itu Apakah Dengan Gak adanya Papa Mama Komunikasinya Menjadi Lebih baik Atau Sebaliknya Mungkin Mama juga Stres Jadi kan Setelah Mama Gak ada Setelah Papa Gak ada Itu mama Malah Jadinya Sakit Mungkin Karena Dia Stres Jadi Dia Lambung Dan Itu Gak Sembuh Jadi Saya Bawa Dia ke Dokter Terus Udah Minum Obat Udah Sampai Sedot Asam Lambung Gak Sembuh Sembuh Itu Karena Memang Ya Kalau Dokter Bilang Ini Karena Faktor Utamanya Stress Jadi Kan Mau Disembuhin Lambungnya Dia Minum Obat Oke Hilang Tapi Ketika Dia Stress Lagi Asam Lambungnya Keluar Lagi Dan Bikin Dia Sakit Lagi Jadi Sejak Papa Meninggal Sampai Saya Merit Itu Mama Sakit Terus Lambungnya Karena Enggak Siap Betul Dan Saya Juga Rasa Mungkin Karena Itu Mama Belum Bisa Terima Jadinya Seperti Lingkaran Setan Terus Minum Obat Hilang Setelah Reaksi Obatnya Habis Dia Akan Sakit Lagi Karena Disini Masalahnya Masalahnya Disini Stress Itu Masih Ada Dan Lucunya Ketika Saya Merit Selesai Saya Merit Itu Pelan-pelan Ilang Sendiri Sakit Manya Mungkin Karena Dia Merasa Sudah Sudah Lewat Satu Mungkin Dia Juga Berpikir Gimana Caranya Nanti Saya Bisa Besarin Anak Saya Mungkin Selama Ini Dia Merasa Suami Saya Gak Ada Saya Jadi Beban Buat Anak Saya Tapi Ketika Dia Lihat Saya Merit Mungkin Itu Happiness Buat Dia Saya Rasa Gitu Sih Hagi Buat Dia Dan Pelan-pelan Malah Membuat Dia Jadi Sembuh Kalau Saya Merit Saya Bingung Sendiri Dia Mulai Ada Inisiatif Mau Ini Mau Mami Mami Mau Masak Masak Mau Masak Itu Pengen Makan Ini Pengen Makan Itu Saya Pikir Saya Gak Larang Walaupun Waktu Itu Yang Dia Kepengen Sebetulnya Pantangan Untuk Orang Sakit Mah Ya Dulu Saya Coba Kasih Ternyata Malah Gak Sakit Loh Ya Kami Sebetulnya Itu Stresnya Itu Udah Hilang Dia Jadi Akhirnya Dia Mami Mau Dan Akhirnya Lepas Total Obatnya Oke Nah Kalau Dari Kalau Dari Sisi Kamu Sebagai Seorang Anak Ya Seorang Anak Yang Mungkin Kamu Tadi Kan Di Di Ketika Autoimun Itu Terjadi Karena Stres Nah Stres Kadang Kadang Kita Merasa Beban Ada Di Sendiri Jadi Kita Tidak Ada Teman Yang Bisa Berbagi Beban Mungkin Kita Tidak Ada Orang Sekitar Kita Yang Bisa Bagi Beban Nah Mungkin Situasi Kamu Itu Ketika Papa Kamu Tidak Ada Kamu Mungkin Udah Tidak Mau Lagi Beban Ke Mama Kamu Dan Kamu Udah Tau Dia Punya Beban Yang Berat Seperti Itu Dan Untungnya Kamu Adalah Anak Yang Sangat Kuat Sekali Gitu Jadi Tadi Yang Seperti Tadi Kamu Bilang Bahwa Kamu Menuntut Diri Kamu Lebih Gitu Nah Kira-kira Nih Kalau Andaikan Di 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 Sini Itu Ataupun Di Luar Sana Banyak Sekali Orang Tua Yang Mendengarkan Nah Kira-kira Apa Yang Kamu Harapkan Dari Orang Tua Yang Misalnya Saya Kan Di Generasi X Ya Gitu Nah Apa Yang Kamu Harapkan Dari Orang Tuanya Supaya Kondisinya Kondisinya Kamu Tidak Terlalu Berat Apa Yang Kamu Harapkan Misalnya Andaikan Kalau Kami Jadi Orang Tua Yang Punya Anak Sakit Otoimun Itu Apa Yang Harus Kami Lakukan Kalau Saya Yang Harapkan Mereka Bisa Belajar Untuk Mendengarkan Suara Hati Anak Mendengarkan Suara Hati Anak Itu Yang Saya Rasa Poin Penting Yang Terkadang Orang Tua Suka Tidak Sadar Itu Terabarikan Jadinya Bukannya Cerita Ke Orang Tua Malah Ceritanya Ke Yang Lain Ya Nah Bersyukur Kalau Saya Saya Waktu itu Dapatnya Komunitas Yang Positif Saya Tidak Kebayang Kalau Saya Dapatnya Komunitas Yang Merusak Mungkin Saya Sudah Hancur Kali Kalau Saya Ceritanya Malah Akhirnya Merusak Signalnya Betul Ya Karena Peran Peran Komunitas Itu Sangat Penting Ya Mulia Penting Komunitas Dimana Kita Bisa Sharing Seperti Yang Bu Meli Tadi Bilang Memang Memang Betul Tidak Bisa Kita Pendam Kalau Misalnya Kita Berasa Ada Salah Yang Harus Kita Keluarin Tapi Yang Maya Bilang Juga Betul Gak Bisa Kita Keluarin Semua Gitu Ada Yang Kita Filter Karena Kalau Kita Keluarin Semua Yang Ada Nanti Orang Juga Berpikir Wah Ini Malah Jadi Kena Kena Emosinya Kita Kena Emosi Negatif Kita Jadi Saya Sekarang Udah Belajar Memfilter Sih Kayak Maya Mana Yang Kira-kira Saya Mesti Keluarin Mana Yang Enggak Gitu Saya Memilah Milah Gitu Kalau Yang Saya Enggak Mesti Keluarin Biasanya Saya Keluarin Dari Nulis Saya Tulis Supaya Yang Enggak Seharusnya Kena Energi Negatif Saya Kena Gitu Jadi Saya Gitu Itu Salah Nulis Oke Oh Menarik Karena Kalau Enggak Dikluarin Kan Juga Numpuk Jadi Penyakit Kan Sekarang Yang Mental Health Itu Kan Rata-rata Ada Dua Ada Yang Dia Keluarin Dia Marah Marah Ada Yang Dia Pendam Kedalam Itu Yang Menjadi Sakit Nah Ini Berarti Satu Gejala Baru Satu Informasi Yang Baru Kalau Orang Memendam Terus Lama-lama Nyerang Kedalam Diri Sendiri Jadi Akhirnya Mungkin Itu Bisa Salah Satunya Itu Menjadi Otoimun Selain Yang Kebanyakan Juga Sampai Kena Kanker Dan Lain-lain Nah Silahkan Teman-teman Di sini Ada Yang Mau Bertanya Ada Yang Mau Ngobrol Ada Mau Ceritakan Tentang Pengalamannya Ini Tadi Kayaknya Ada Pak Imam Susanto Ini Saya Bacain Tadi Saya Udah Baca Jadi Pak Imam Susanto Dari Brepes Ijen Bertanya Ini Kepada Kak Mulyani Broken Home Sangat Berpengaruh Terhadap Kondisi Sikis Seseorang Bagaimana Agar Anak-anak Yang Berasal Dari Keluarga Broken Home Tidak Terjebak Kedalam Pergaulan Yang Salah Dan Narkoba Jadi Mungkin Saya Nanggepin Juga Jadi Ini Saya Baru Dengar Detailnya Ibu Melly Biasanya Saya Memang Itu Kita Udah Temenan Tahun 2017 Kalau Nggak Nggak Sedalem Ini Dan Akhirnya Saya Makin Mengenal Mulyani Nah Kalau Nyambung Dengan Pertanyaan Pak Imam Mungkin Di kasusnya Mulya Bisa Aja Kan Dia Stres Keluarga Terus Dia Pilih Jalur Yang Salah Misalkan Tapi Mall Itu Memilih Jalur Jadi Yang Sangat Perfeksionis Benar Benar Achievement Kerjaannya Bagus Kuliah Cum Loud Nah Mungkin Mall Gimana Supaya Kita Yang Mungkin Kebetulan Ada Di Kondisi Keluarga Yang Tidak Sempurna Nggak Selalu Broken Hope Bisa Juga Seperti Mall Tiba Mama Jadi Single Parent Dan Mendadak Harus Jadi Tulang Punggung Bisa Aja Kalau Mall Milih Jalan Yang Salah Mungkin Bapak Ibu Mau Tahu Juga Bisa Bantu Yang Lain Juga Gimana Supaya Kita Seolah Kita Jadi Korban Tapi Kita Bisa Pilih Jalur Gimana Ini Berarti Untuk Anaknya Saran Buat Anaknya Bagaimana Anak-anak Yang Dari Keluarga Broken Home Tidak Terjebak Karena Kita Tahu Banyak Sekali Anak-anak Itu Yang Tidak Bahagia Di keluarga Pelarian Itu Entah Pergaulan Webas Atau Narkoba Jadi Semua Memang Berawal Di keluarga Yang Mau Bilang Itu Bukan Berarti Semua Semua Disalahkan Keluarga Kita Tetap Bersyukur Ada Keluarga Tapi Faktanya Banyak Yang Narkoba Karena Tidak Betah Di rumah Gimana Gimana Kalau Untuk Anak-anak Broken Home Itu Kalau Saran Saya Mereka Mesti Mencari Hal-hal Yang Mereka Suka Yang Positif Tapi Kalau Kalau Misalnya Dia Broken Hone Dari Kecil Agak Sulit Untuk Dia Kalau Untuk Masa Sekarang Tetap Harus Ada Pihak Luar Yang Mesti Lihat Dia Dan Mesti Bantu Support Dia Kalau Enggak Sulit Kalau Saya Bilang Kalau Untuk Yang Masa Kecil Tapi Kalau Sudah Masuk Remaja Sebetulnya Nilai-nilai Yang Ditanamkan Orang Tuanya Waktu Pas Dia Dari Kecil Tetap Pasti Akan Ada Yang Positifnya Yang Masih Dia Ingat Sekali Mungkin Gini Kali Kalau Pak Imam Susanto Itu Mungkin Nanti Saya Bantuin Jawab Sedikit Untuk Yang Kalau Yang Mulyani Mungkin Gini Orang Tengen Tahu Seharus Tadi Mungkin Yang Tadi Maya Bilang Kamu Kan Juga Bisa Seharusnya Seharusnya Mungkin Juga Kamu Bisa Memilih Jalan Yang Membuat Kamu Bisa Terjebak Ke Arah Yang Tidak Benar Itu Bisa Mungkin 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 Pengen Tahu Apa Yang Menjadi Menjadi Satu Komitmen Yang Membuat Kamu Memilih Untuk Menjadi Yang Lebih Bertanggung Jawa Perfeksionis Siapa Yang Membuat Kamu Lebih Apa Ya Maksudnya Yang Menggait Kamu Itu loh Yang Sampai Kamu Belang Aku Harus Menjadi Orang Yang Seperti Ini Jadi Kamu Tidak Memilih Untuk Yang Rasanya Aduh Ini Sudah Semua Aku Yang Harus Bertanggung Jawab Lagi Kayak Gini Terus Kamu Lari Ke Arah Yang Negatif Jadi Yang Mempengaruhi Yang Sangat Mempengaruhi Kamu Untuk Memilih Di Jalan Yang Sangat Positif Itu Siapa Kalau Untuk Saya Pribadi Waktu Itu Saya Berasanya Tertolongnya Dari Sekolah Dan Di Sekolah Itu Saya Mendapatkan Pelajaran Agama Itu Yang Membuat Saya Iman Iman Kamu Jadi Tidak Ada Antara Papa Papa Mama Atau Pada Saat Papa Meninggal Kamu Ngerasa Bahwa Mungkin Bisa Aja Papa Kamu Yang Membuat Kamu Belang Oke Sekarang Kalau Tidak ada Papa Saya Yang Yang Mengambil Alih Tanggung jawab Ini Nah Kalau Kamu Melakukan Mengambil Porsi Itu Pasti Kamu Mungkin Lebih 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 Bertanggung jawab Lebih Berkomitmen Gitu Ada Hubungan Kesitu Nggak Sama Papa Ada 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 Yang pertama Betul Iman Yang Yang Kedua Itu Papa Papa Itu Memang Waktu Dia sakit Saya Nemenin Sakit Dia Nggak Ngeluh Kalau Dia Sakit Bahkan Kita Nggak Tahu Kalau Dia sakit Sampai Ketahuannya Itu Sudah Stadium Enam Gitu Dan Prediksi dokter Enam Bulan Ternyata Malah Tiga Bulan Dan Selama Di rumah Sakit Itu Kan Memang Saya Lebih Banyak Berdua Sama Dia Jadinya Lihat Dia Lebih Banyak Diam Walaupun Dia Tidak Berpesan Pesan Gitu Enggak Kalau Dia Tidak Meninggalkan Pesan Dia Lebih Banyak Diam Orangnya Lebih Banyak Diam Dan Dia Kan Juga Anak Bungsu Dan Keluarganya Juga Tidak Terlalu Perhatiin Papa Sebetulnya Kerja Keras Sendiri Dan Saya Melihat Papa Itu Sebagai Sosok Yang Walaupun Dia Diam Tapi Di Dalam Diam Dia Malah Membuat Saya Punya Satu Tekad Karena Sebelum Papa Sakit Pun Saya Udah Bertekad One Day Saya Bikin Papa Bangga Walaupun Sekarang Ini Papa Mesti Susah Naik Sepeda Kalau Dulu Papa Saya Naik Sepeda Kerjanya Kerja Kasar Kerja Kuli Saya Sampai Bilang One Day Saya Akan Bikin Papa Bangga Jadi Enggak Perlu Lagi Kerja Kayak Gini Enggak Perlu Lagi Kerja Kasar Enggak Perlu Lagi Tapi Memang Ternyata Tuhan Ijinkannya Des Papa Meninggal Tapi Justru Disitu Malah Bikin Saya Tetap Makin Semangat Enggak Papa Meninggal Tapi Dia Akan Tetap Bisa Bangga Dengan Saya Ini Sebenarnya Ini Sebenarnya Kunci Dari Jawaban Yang Pak Iman Itu Tadi Sebenarnya Kalau Dari Saya Komunikasi Sama Anak-anak Yang Pemakai Narkoba Jadi Mereka Itu Tidak Mempunyai Satu Relation Yang Baik Tidak Punya Satu Relation Yang Baik Sehingga Pundi-pundi Misalnya Pundi-pundi Anak Yang Butuh Perhatian Dia Butuh Kasih Sayang Nah Ini Yang Tidak Terisi Sehingga Kosong Ketika Mereka Tidak Dapat Dari Keluarga Nah Biasa Lingkungannya Yang Ambil Alih Dan Kalau Saya Dengar Dari Cerita-cerita Anak-anak Yang Tenang Narkoba Itu Kebanyakan Mereka Di Luar Itu Sangat Terbuka Sekali Bahwa We One Family Jadi Mereka Itu Merangkul Mereka As a Family Walaupun Tanda Kutip Itu Family Yang Tanda Kutip Jadi Bukan 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 Hal Yang Positif Gitu Bahkan Saya Pernah Bertemu Dengan Satu Anak Yang Mereka Tuh Ber Apa ya Enam bersaudara Enam bersaudara Lima Diantaranya Tuh Pakai Narkoba Gitu Jadi Dan Dan Ya itu Tadi Kekosongan Kekosongan Itu Tadi Gitu Jadi Yang Mungkin Kalau Muliani Tadi Saya Terselamatkan Karena Relation Kamu Sama Papa Kamu Yang Membuat Kamu Kuat Membuat Kamu Komitmen Membuat Kamu Punya Rasa Tanggung Jawab Dan Kamu Keinginan Kamu Untuk Membahagiakan Untuk Membuat Dia Bangga Itu Yang Kuat Sekali Yang Yang Paling Kuat Itu Iman Itu Tadi Itu Kira-kira Menurut Saya Seperti Itu Mungkin Maya Mau Tambahin Kalau Saya Melihat Dari Sisi Berbeda Sesuai Topik Kita Bahwa Gak Cuma Dari Generasi Y Tapi Kalau Saya Dengar Cerita Mamamol Itu Itu Juga Salah Satu Contoh Juga Karena Stres Akhirnya Bisa Gangguan Kesehatan Yang Cukup Lama Soal Lambung Dan Saya Juga Jadi Terpikir Apakah Orang Tua Punya Sumber Stres Salah Satunya Misalkan Menikah Sakit Lambung Membaik Bahkan Sembuk Sebenarnya Apa Yang Sumber Stres Dari Generasi Orang Tua Karena Kita Sebagai Anak Anak Mungkin Kita Kadang Tau Orang Tua Punya Ekspektasi Anak Anak Tua Punya Ekspektasi Yang Saya Dapet Dari Mo Adalah Kita Berdua Generasi Yang Sama Sama Punya Sumber Stres Jadi Kita Adalah Produk Produk Dari Mungkin Orang Tua Yang Stres Dan Manusia Itu Pasti Akan Selalu Ketemu Stres Pasti Cuma Saya Dapet Banyak Hal Sebagai Anak Pun Kita Belajar Untuk Ngerti Bahwa Pola Asuh Orang Tua Kita Seperti Apapun Itu Gambaran Apakah Orang Tua Bisa Mengelola Stres Atau Enggak Kita Sudah Menyadari Terlebih Dahulu Kita Bisa Memutus Rantai Itu Temul kan Kita Mengikuti Pola Pola Yang Ada Karena Sudah Bertahun Kita Hidup Di Keluarga Itu Itu Jadi Thank you Banget Udah Sharing Dan Ibu Meli Tadi Kasih Masukan Soal Yang Narkoba Itu Itu Berharga Banget Nah Sekarang Ada Pak Wayan Pak Wayan Mungkin Mau Sharing Silahkan Pak Wayan Silahkan Pak Wayan Apa Kepencet Mbak Wiraga Oke Mungkin Sama sore Pak Yaya Sama Mak Mungkin Pak Yaya Mungkin Bisa Ini Sisi Fathering Juga Kadang Kita Suka Ngerasa Bapak Bapak Itu Lebih Kuat Padahal Kalau Dari Dari Yang Kita Baca Ternyata Laki-laki Kan Tidak Sekuat Perempuan Juga Pak Wiraga Mau Nyampaikan Sesuatu Pak Wiraga Sudah Angkat Tangan Silahkan Pak Wiraga Belum Mak Mau dengerin Dulu Pak Yaya Ada Ini Pak Yaya Ini Ini Pertanyaan Yang Bagus Dari Mai Pak Yaya Kita Disini Sebagai Generasi Yang Generasi X Gitu Ya Nah Mungkin Ada Enggak Si Yang Mau Ceritakan Stressnya Stressnya Para Generasi X Apa Gitu Ya Betul Kita Tau Kita Kenal Maka Sayang Jadi Kalau Saya Saya Lihat Kalau Mama Saya Rasanya Sumber Stressnya Urusan Rumah Pengen Serba Bersih Sempurna Perfect Dan Menuntut Anaknya Sama Persis Kalau Dari Papa Menuntut Dirinya Harus Sempurna Juga Salah Satunya Bisa Sukses Mungkin Secara Finansial Jadi Ketika Mengalami Misalkan Kegagalan Itu Jadi Benar Beren Gak Bisa Menerima Sebenarnya Kata Kunci Dari Mall Itu Yang Dari Tadi Saya Dengar Kunci Menerima Jadi Benar Kalau Kita Mau Sehat Kita Punyinya Harus Menerima Ada Hal Yang Mungkin Gak Sesuai Harapan Terus Misalkan Orang Memperlakukan Kita Juga Misalkan Gak Bagus Ya Udah Kita Terima Tapi Menerima Itu Mungkin Di mulut Gampang Misalkan Memaafkan Ya Saya Maafkan Tapi Denger Nama Dia Kayak Gak Suka Itu Kayaknya Kesehatan Saya Sering Denger Ibu Melly Banyak Yang Sebetulnya Saya Punya Satu Teman Dia Cerita Loh Bu Dia Kena Kankor Payodara Salah Satunya Dia Benci Banget Dengan Situasi Di Rumah Akhirnya Setiap Malam Dia Pergi Ke Diskotik Dia Minum Alkohol Dia Ngerusak Badannya Tau Ada Kanker Yang Cukup Ganas Di Tubuh Dia Lalu Akhirnya Dia Berdamai Dia Terima Bahwa Gak Apa Eh Kankernya Semua Bu Dan Itu True Story Sekarang Dia Wanita Karir Juga Yang Hebat Nah Mungkin Soal Terima Ada Yang Yang Tangkepin Ada Yang Pernah Merasakan Karena Ada Stres Yang Berhubungan Keluarga Akhirnya Berpengaruh Kesehatan Ya Kalau Jadi Orang Tua Itu Kan Pasti Gini Sering Yang Namanya Orang Tua Itu Kata Orang Itu Gini Yang Namanya Orang Tua Itu Waktu Anaknya Kecil Dia Berpikir Kapan Anaknya Besar Ya Kan Nah Begitu Anaknya Udah Besar Dia Pikir Lagi Kapan Anaknya Menikah Nah Begitu Anaknya Menikah Gitu Ya Tanya Lagi Kapan Punya Cucu Jadi Itu Gak Kelar-kelar Saya Pinjem Kata-kata Tetangga Saya Gitu Bilang Bahwa Kalau Manusia Itu Kalau Sudah Gak Gak Apa Ya Udah Dipaku Empat Baru Gak Punya Masalah Lagi Gitu Jadi Artinya Udah Sampai Di Peti Mati Gitu Baru Gak Ada Masalah Gitu Nah Memang Setuju Si Bahwa Penerimaan Ya Nah Sekarang Kayak Saya Saya Belajar Saya Belajar Dari Orang-orang Sekitar Yang Orang Sekitar Gitu Terus Saya melihat Saya melihat Gitu Bagaimana Orang Yang Punya Lebih Banyak Pengalaman Gitu Saya Belajar Pengalaman Gitu Pengalaman Ada yang Dia mati-matian Dia berjuang Buat Anaknya Gitu Dan Akhirnya Dia juga Tetap Menuntut Orang tua Yang menuntut Apa yang Dia lakukan Terhadap Anaknya Dan Dia menuntut Kembali Nah Biasanya Itu yang Saya lihat Lebih Banyak Masalahnya Gitu Dan Menurut Saya Berbeda Beda Gitu Nah Kalau Saya Pribadi Berusaha Bahwa Ketika Saya Melahirkan Anak Jadi Itu tugas Dan tanggung Jawab Saya Gitu Jadi Tugas Dan tanggung Jawab Saya Untuk Menjaga Mereka Dan Saya Tidak Mau Berharap Untuk Return Kembali Gitu Kira-kira Kayak Gitu Sih May Mungkin Ada Yang Mau Sharing Disini Ada Kak Lovely Banyak Yang Bisa Disaring Silahkan Siapa Lagi Yang Mau Sharing Monggo Ayo Pak Yaya Pak Yaya Dari Sisi Orang Tua Pak Wiraga Pak Kartika Saya Mau Sharing Apa Pak Bingung Saya Mau Sharing Apa Ini Maksudnya Gini Disini Anak Y Kadang Kadang-kadang Mereka Pengen Tahu Orang Tua Generasi X Punya Kendala Apa Terhadap Mereka Yang Mereka Perlu Melakukan Perubahan Ini Senang sekali Saya Senang banget Ngobrol sama Mike Sama Anak-anak Muda Ini Minimum Menjadi Bahan Buat Kita Introspeksi Gitu Nah Mungkin Dari Sigi Bapak Ada Ngesi Apa Yang Harus Diketahui Oleh Mereka Dari Sisi Bapak Bapak Gitu Oke Mada Kartiko Pengalaman Saya Pak Saya Saya Sedikit Pengalaman Saya Stres Mesti Mesti Akan Terjadi Pada Orang Tua Satu Yang Kedua Pengalaman Saya Anak Saya Sakit Masih Umur Kecil Sekitar Sekitar 6 Bulan Kedokter Rahli Ternyata Di rumah Tidak Sedia Uang Cash Tidak Ada Uang Cash Uang Di Bank Karena Kita Apotek Kekurangan Uang Sehingga Kita Menunda Dulu Saya Bila Saya Mencari Uang Dulu Ke Bank Apa Yang Terjadi Saya Pikiran Saya Jadi Stres Sehingga Naik Speda Motor Sampai Dekat Bank Pikiran Saya Ada Bintang Banyak Sekali Akhirnya Matikan Motor Saya Tidur Di Motor Pikiran Saya Kurang Apalagi Kita Baru Kerja Setelah Itu Saya Ke Bank Kenal Orang Dia Dijalan Tadi Untung Standar Motor Saya Saya Langsung Tidur Lupa Akhirnya Itu Pak Madi Bikinkan Itu Bikin Kenteh Bikin Kenteh Dia Bikin Gula Dia Minum Abis Tenang Ambil Uang Udah Ambil Uang Baru Saya Kau Putih Dari Pengalaman Saya Itu Ternyata Kita Boleh Tidak Ada Uang Untuk Persediaan Di Rumah Itu Mungkin Pengalaman Saya Terima Kasih Terima Kasih Pak Madi Ada pertanyaan Juga Dari Pak Madi Terima Kasih Ceritanya Apakah Stres Menyebabkan Turunnya Imun Karena Penyebab Auto Imun Ada Genetik Lingkungan Perubahan Hormon Dan Infeksi Mungkin Bantu Jawab Karena Di era Sekarang Kita Semua Mau Jaga Imun Tubuh Stres Itu Sangat Yang Saya Dari Yayasan Auto Imun Dokter Dokternya Itu Mereka Bilang Sebetulnya Faktor Pemicu Menurut Imun Itu Ya Paling Utama Itu Stres Yang Pertama Yang Kedua Baru Makanan Lifestyle Makanya Sebetulnya Untuk Orang-orang Auto Imun Itu Yang Perlu Perlu Sangat Dihindari Itu Yang Stres Itu Karena Ketika Mulai Stres Biasanya Mulai Itu Dan Semua Penyakit Yang Mereka Maksudnya Bukan Cuma Auto Imun Semua Penyakit Sebetulnya Penyakit Penyakit Yang Utamanya Stres Iya Oh Iya Ini Mungkin Ibu Mary Lagi Ini Dulu Ya Entah Sinyal Atau Kenapa Jadi Balik lagi Soal Dituntut Itu Ya Mul Maksudnya Sebenarnya Wajar gak Sih Kalau orang tua Menuntut Anak Untuk Jadi Sempurna Sekarang Mul Jadi Orang tua Ngerasa gak Jadi Tanpa Sadar Akhirnya Mengerti Oh Ya Saya Ngerti Orang tua Saya Menuntut Saya Jadi Sempurna Dan Ketika Sudah Punya Anak Itu Ternyata Alami Orang tua Ternyata Memang Pengen Anaknya Sempurna Dan itu Sebenarnya Gak selalu buruk Karena bayangin Kalau orang tua Itu gak Melatih Si anak Untuk Punya Standar Sempurna Si anak Juga gak Bertumbuhan Cuma Batasannya Itu Yang Penting Kalau Menurut Saya Itu Harus Balance Apalagi Untuk Anak Sekarang Yang Sangat Kritis Jadi Kita Harus Balance Antara Kita Mendengarkan Dia Dan Ikutin Apa Yang Dia Mau Sama Aturan Aturan Dan Apa Yang Standar Yang Kita Mau Dia Capai Itu Juga Harus Kita Komunikasikan Kedua Kunci Pertamanya Komunikasi Dan Mendengarkan Kalau Sekarang Saya Ke Anak Saya Jadi Memang Kita Butuh Komunikasi Juga Ke Dia Apa Yang Kita Harapkan Untuk Dia Capai Itu Biasanya Saya Sama Suami Omongin Ke Dia Misalnya Kita Dulu Sebetulnya Waktu Dia Kecil Kita Kepengen Dia Lesbiano Waktu Dia Masih Kecil Tiga Tahun Tapi Saya Belajar Kalau Anak Kecil Itu Sebetulnya Memang Waktunya Umur-umur Segitu Waktunya Dia Bisa Menyerap Banyak Ilmu Dengan Banyak Les Itu Sebetulnya Waktunya Dia Bisa Nangkep Banyak Tapi Kalau Anaknya Sendiri Gak Mau Gak Bisa Kita Paksa Kalau Kita Pus Akhirnya Malah Jadinya Gak Maksimal Jadi Waktu Itu Saya Gak Paksa Dia Bilang Gak Mau Mami Aku Belum Mau Les Piano Yaudah Saya Gak Gak Paksa Cuman Saya Tanya Cia Cia Maunya Les Apa Nah Dia Kan Bilang Berenang Dia Suka Oke Udah Kita Lesin Terus Mandarin Mau Gitu Oke Kita Lesin Jadi Waktu itu Waktu Anak saya Kecil Memang Saya Kasih Dia Banyak Les Tapi Lesnya Itu Bukan Les Yang Pelajaran Sekolah Waktu itu Saya Paling Gak Mau Kalau Nge Lesin Anak Pelajaran Sekolah Karena Saya Pikir Itu Akan Nambah Beban Dia Dan Nggak Membuat Dia Merasa Fun Jadi Waktu itu Saya Kasih Dia Les Yang Saya Tanya Ke Dia Dulu Sukanya Apa Jadi Kamu Harus Fun Dengan Les Yang Mami Kasih Jadi Semua Les Yang Bikin Dia Fun Itu Dia Les Inggris Inggris Enggris Mandarin Dan Berenang Karena Dia Suka Akhirnya Setelah Dia Main Game Yang Piano Waktu Itu Ada Game Piano Di Handphone Dia Suka Main Mencet Piano Jadi Nada Lagu Dia Akhirnya Nyamperin Saya Dia Mami Aku Mau Les Piano Saya Langsung Begitu Dia Ngomong Sudah Nggak Pakai Nunda Langsung Saya Cari Tempat Les Udah Les Jadinya Ketika Dia udah Mulai Ngomong Sendiri Dan Dia Suka Guru Les Langsung Bilang Wah Ini Anak Pakat Banget Malah Maksimal Jadinya Jadi Yang Diales Akhirnya Piano Mandarin Sama Berenang Akhirnya Nambah Lagi Inggris Nambah Inggris Itu Caranya Saya Bukan Dengan Bilang Diales Karena Kebetulan Adik Saya Buka Tempat Kursus Bahasa Inggris Jadi Kalau Hari Sabtu Kan Libur Jadi Saya Ajak Dia Yuk Ikut Sambil Habis Itu Kita Jalan Jalan Ke Mall Hari Sabtu Libur Nah Jadilah Dia Les Juga Dan Les Free Karena Adik Saya Punya Tempat Kursus Bahasa Inggris Kita Les Dulu Paginya Pulang Les Kita Kemal Terus Rumah Popo Maman Saya Dia Demen Banget Waktu Kecil Demen Banget Rumah Maman Saya Jadi Kalau Artagading Beli Makanan Beli Snack Habis Itu Ke rumah Popo Main Jadi Buat Dia Itu Fun Walaupun Sebetulnya Tadinya Dia Gak Suka Bahasa Inggris Ada Standartnya Yang Tapi Harus Komunikasi Kalau Saya Bilang Karena Anak Gak Bisa Kita Paksa Apalagi Anak Sekarang Kalau Anak Dulu Jamannya Saya Masih Bisa Yang Orang Tua Paksa Mesti Gini Saya Ikutin Sekarang Kan Gak Bisa Bisa Langsung Oke Mul Gini Kamu Kan Tadi Bilang Bahwa Salah Satu Penyebab Kamu Kena Auto Immune Itu Adalah Stress Iya Kan Sekarang Kan Kamu Jadi Seorang Ibu Apakah Kamu Jadi Semua Dari Pola Asuk Kamu Jadi Semua Jadi Banyak Excusenya Gitu Jadi Sehingga Kamu Gak Boleh Nih Anak Saya Gak Boleh Stress Nih Jangan Sampai Sakitnya Kayak Saya Sampai Kayak Gitu Enggak 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 Saya Tetap Biarkan Dia Mengalami Stress Itu Karena Justru Dari Stress Itu Dia Belajar Karena Ngerasain Stress Dan Belajar Gimana Dia Mengatasi Stress Itu Keluar Dari Stress Itu Caranya Gimana Jadi Biarkan Sambil Saya Lihat Caranya Dia Kayak Gimana Tapi Kembali Lagi Saya Bila Pola Asu Dari Caranya Orang Tua Itu Sangat Memahami Kalau Anak Saya Beda Banget Sama Saya Jamannya Udah Berbeda Di Gaya Komunikasinya Pun Harus Berbeda Jamannya Udah Berubah Dan Mungkin Kalau Saya Ketika 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 seorang Ibu Hamil Situasi Situasi Hati Ketika Seorang Ibu Hamil Itu Juga Mempengaruhi Anak Jadi Saya Berasanya Happy Banget Ketika Saya Hamil Anak Saya Itu Merasa Itu Momen Yang Paling Membahagiakan Buat Saya Jadi Ketika Dia Lahir Dia Itu Penuh Dengan Kasih Sayang Dari Saya Dan Dari Suami Saya Terus Udah gitu Dia juga Cucu Pertama Udah Tumpah Udah Semua Dari Kakek Dari Yeye Dari Nainah Semua Jadi Saya Merasa Dia Lahir Itu Udah Penuh Dengan Cinta Dia Menghadapi Masalah Caranya Dia Juga Gak Saya Dulu Lahirnya Juga Gak Penuh Dengan Cintanya Tidak Penuh Karena Papa Saya Lebih Banyak Diam Beda Dia Dari Lahir Aja Udah Ketemunya Papa Mamanya Yang Ngajakin Dia Ngomong Beda Itu Beda Karena Anak Saya Beda 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 Dia Kalau Saya Dulu Introvert Yang Lebih Kediam Tapi Saya Menutut Kalau Anak Yang Extrovert Sekali Dia Kelihatan Kalau Dia Lagi Seneng Kelihatan Banget Terus Kalau Bete Dia Bisa Keluarin Gak Kayak Saya Dulu Kalau Saya Pendem Saya Gak Bakan Cerita Ke Mama Saya Kalau Dia Bisa Berarti Ada Beda Antara Kamu Sama Anak Kamu Dalam Pengolahan Stress Jadi Manajemen Stress Nya Juga Beda Terus Kalau Ada Apa Apa Juga Kelihatan Anak Kamu Lebih Punya Well Communicate Sama Orang Tuanya Oke Ini Waktunya Sudah Habis Tapi Kita Mau Dengar Pak Yahya Dan Sisi Bapak Jadi Biar Generasi X Juga Dapatkan Karena Gini Tadi Pagi Saya Barusan Ngobrol Sama Teman Saya Aktivis Banget Itu Untuk Di LGBT LGBT Sampai Dia Ada Ketuanya Ada Ketua LGBT Itu Dan Ketika Di interview Ditanyain Apa Yang Membuat Dia Seperti Itu Dan Jawabannya Cukup Menakjubkan Jadi Dia Tidak Pernah Merasakan Bagaimana Ayahnya Memeluk Dia Sederhana Sangat Sederhana Itu Jadi Ini Sebenarnya Menurut Saya Apalagi Kita Di Indonesia Bicara Tentang Fatherless Jadi Mungkin Boleh Sedikit Pak Yahya Dari Sisi Bapak Apa Yang Orang Tua Harapkan Pengertian Dari Anak Dari Sisi Bapak Kalau Ibu Sudah Sering Banget Silahkan Pak Yahya Kelihatannya Kan Wah Energy Banget Pasti Ada Sometimes Yang Kita Membutuhkan Aku Mau Anakku Paham Silahkan Pak Yahya Sebenarnya Kuncinya Memang Komunikasi Jadi Kalau Misalnya Seorang Ayah itu Tidak Mengerti Fungsi Komunikasi Dan Dia Sebagai Mentor Buat Anaknya Itu Yang Repot Sebagaimanapun Tugas Yang Paling Utama Itu Adalah Dari Seorang Ayah Bukan Dari Seorang Ibu Karena Yang Melamar Ibunya Itu Ayahnya Bukan Siapa-siapa Ya kan Kecuali Di India Jadi Dialah Yang Menginisiasi Lahirnya Dia Kedunia Ini Adalah Seorang Pria Bukan Seorang Wanita Nah Dari Situlah Seorang Ayah Itu Memang Saya Juga Kalau Berbagi Dalam Masalah Seperti Setengah Parenting Tapi Khusus Kepada Pria-pria Itu Memang Bagaimana Ayah Itu Punya Peran Terutama Membangun Komunikasi Sesibuk Apapun Juga Saya Juga Sesibuk Apapun Juga Mau Pagi Mau Siang Mau Malam Atau Sesempatnya Walaupun Anak Saya Dua-duanya Di Walang Nekri Komunikasi Gak Pernah Putus Dan Video Call Juga Kita Lakukan Kemudian Yang Yang Penting Sekali Adalah Seorang Ayah Itu Bisa Memberikan Contoh Kepada Anaknya Sehingga Dia Bisa Menterjemahkan Apa Keinginan Ayahnya Kepada Dia Kami Tidak Pernah Tersama Saya Dari Awal Tidak Pernah Menekankan Menuntut Anak Saya Harus Prestasi Punya Apa Karena Bidangnya Beda Dari Kecil Saya Berusaha Mengenal Kekuatan Masing-masing Anak Saya Yang Paling Mudah Stres Itu Sebenarnya Yang Kecil Karena Dia Sering Dibuli Di Sekolah Pada Saat Masih Di Indonesia Di Sekolah Kadang-kadang Dibuli Dan Itu Karena Gurunya Yang Tidak Bagus Sehingga Saya Datang Ke Sekolah Dan Menegur Gurunya Kepala Sekolah Karena Saya Tau Dunia Pendidikan Dan Saya Pernah Terlibat Dalam Institusi Pendidikan Jadi Anak Di Sekolah Tapi Bedanya Jangan Salah Anak Kita Juga Akan Terpengaruh Oleh Pendidikan Dan Libungan Teman-temannya Sehingga Ketika Saya Memindahkan Anak Saya Yang Sulung Ke Singapura Dan Di Sana Sekolah Itu Mendidik Karakter Itu Berbeda Sekali Dan Ketika Anak Saya Yang Bungsu Saya Pindahkan Sekolah Keluar Dia Yang Di Sini Prestasinya Pas Pasan Dan Gurunya Itu Selalu Mengatakan Membandingkan Dengan Murid Yang Lain Sedangkan Saya Mengapresiat Dia Tapi Dia Di Sekolah Tidak Diapresiasi Gurunya Itu Berbanding Terbalik Dan Akhirnya Saya Bilang Papi Tidak Akan Dibanding Tidak Akan Nuntut Kamu Kamu Punya Potensi Yang Kami Percaya Kamu Pasti Bisa Coba Kamu Profit Kamu Tunjukin Apa Hasilnya Anak Saya Yang Besar Ketika Sudah Pindah Ke Singapura Dia Melajari Juara Olimpiade Di Sana Ketika Pulang Lagi Liburan Ketemu Gurunya Kamu Gimana Segala Macem Gurunya Bilang Aku Di Sana Bagus Dan Aku Juara Olimpiade Oh Hebat Anak Anak Saya Langsung Merasa Cuman Begitu Dulu Saya Diperlakukan Apa Di Sekolah Ketika Teman Membuli Saya Seperti Apa Jadi Kita Orang Tua Ayah Jangan Segedar Menuntut Boleh Menuntut Tapi Caranya Harus Benar Caranya Harus Menuntut Kalau Menuntut Kemudian Mengarahkan Itu Oke Kalau Cuman Menuntut 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 Itu Repot Dia Tidak Akan Anak Itu Gak Yang Kedua Juga Sama Setelah Sekarang Kuliah Sekala Macem Dia Justru Punya Prestasi Bagus Bahkan Di Kampus Di Diakui Dosenya Oleh Profesornya Dan Dia Diberikan Peluang Untuk Bekerja Juga Di Kampus Nah Inilah Yang Membedakan Bahwa Situasi Sangat Berperan Dan Orang Tua Ayah Jangan Lalu Menuntut Tetapi Anak Saya Menarik Itu Adalah Anak Saya Itu Berusaha Berkomunikasi Selalu Berusaha Berkomunikasi Bagaimanapun Juga Dia Berusaha Berkomunikasi Dia Tahu Papinya Memang Galak Keras Tetapi Tidak Galak Gitu Ya Keras Tapi Tidak Galak Dan Jadi Mereka Tidak Takut Komunikasi Ya Berkomunikasi Anak Saya Yang Kecil Walaupun Kadang-kadang Berdebat Tapi Tidak Dimusuhin Jangan Dimusuhin Jangan Sekali-kali Orang tua Itu Memusuhin Anak Atau Mendiamkan Anak Atau Berusaha Mengakomodir Harapan Ekspektasi Mereka Dengan Demikian Kalau Komunikasinya Bagus Ketika Kita Bukan Menuntut Tapi Meminta Dan Mengarahkan Mereka Menderima Bukan Sebagai Tuntutan Orang tua Tetapi Sebagai Harapan Bedakan Tuntutan Dengan Ekspektasi Papi Minta Papi Menuntut Dengan Berbeda Dengan Papi Berharap Papi Harap Dedy Berharap Kamu I do Hope You will Do Like This I do Hope Begini Begini Daripada I ask You Itu Lain Lagi Tapi Begitu Itulah Bahasa Yang Dipakai Oleh Orang tua Ketika Berkomunikasi Dengan Anak Supaya Mereka Bisa Menterima Maka Kita Bisa Merdam Bibit Pemberontakan Rebellion Rebellion Itu Harus Bicara Redam Nah Itu Saja Sharing Saya Menutup Pembicaraan Terima kasih Sebenarnya Pak Yaya Jadi Pak Yaya Menjalankan Fathering Yang Sangat Luar Biasa Tadi Yang Sebenarnya Pertanyaan Yang Mau Diminta Amam Maya Sebelum Kita Tutup Pertanyaan Adalah Apa Yang Diharapkan Oleh Seorang Ayah Buat Anak Millenials Ada Kendala Apa Kira-kira Kayak Gitu Ya May Apa Yang Diharapkan Coba Gimana Maya Oke Tapi Saya Sudah Dapat Jawabannya Bu Melly Jadi Kan Tadi Saya Mencoba Mengerti Bahwa Generasi Orang Tua pun Punya Sumber Stress Nya Sendiri Jadi Anak Itu Seperti Beban Yang Tadi Cerita Mal Bilang Kalau Anak Perempuan Belum Nikah Bisa Jadi Sumber Stress Orang Tua Jadi Mungkin Ada Semacam Kayak Mungkin Kita Sebutnya Ego Jadi Orang Tua Merasa Belum Sukses Kalau Anak Belum Sukses Kalau Anak Belum Nikah Jadi Ada Gak Sih Ekspektasi Seperti Itu Yang Dibebankan Kediri Orang Tua Bahwa Kalau Anaknya Belum Jadi Orang Saya Sering Dengar Seperti Itu Dan Sekarang Sudah Mulai Dikonkron Emangnya Saya Bukan Manusia Kalau Belum Bisa Di rumah Saya Yang Ini Saya Bisa Kasih Komentar Anak Saya Menuda Pernikahan Tapi Kita Memutuskan Biarkan Kenapa Dia Memutuskan Tahun ini Baru September Kemarin Sekolah Lagi Setelah Sudah Lulus 4 Tahun Yang Lalu Beberapa Bulan Yang Lalu Dia Mengatakan Dia Mau Lanjutkan Sekolah Lagi Jadi Menunda Pernikahan Dia Bilang Sekolah Apa Kamu Dia Ngambil Lagi Bidang Manajemen Kesehatan Terus Ini Salonnya Gimana Dia Oke Dukung Selama Dia Dukung Tidak Masalah Yang Penting Kamu Yakin Kuliak Yang Kamu Ambil Lagi Ini Adalah Untuk Masa Depan Kamu Dia Ceritakan Bahwa Ini Kan Health Management Health Industry Ini Begini 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 Ya I Do Think That Is The Right Choice For You No Problem Just Go On Jadi Kamu Sudah Peringat Kamu Ya Tapi Gak Masalah Kan Oh Gak Masalah Your Life Is Yours Not Mine Anymore Nah Itulah Yang Saya Terapkan Kepada Kepada Anak Saya Karena Dua Anak Saya Perempuan Jadi Saya Gak Berkata Pada Isi Saya Kapan Dia Menikah Kita Gak 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 Pernah Bertanya Secara Serius Saya Bertemu Salon Anak Saya Saya Bercanda Saja Waktu Saya Kek Kan Saya Sambil Bercanda Are You Serious With My Doctor Oh Yes I Serius Really Sure Saya Sambil Bercanda Saya Bercanda Awas Ya Kalau Gak Serius I Will The First To Love You Sambil Bercanda Itu Dia Bercanda Gak Bercanda Bercanda Itu Sambil Bercanda Itu Sambil Jadi Kita Tangan Bercanda Yang Enak Di Hati Nyaman Buat Mereka Itu Sambil Terima kasih Pak Ya Nah Jadi Kita Senang Sekali Bahwa Andaikan Semua Orang Tua Juga Mengerti Bagaimana Memperbaiki Gaya Komunikasi Kita Dan Kita Belajar Banyak Hal Khusususnya Kalau Saya Dari Sisi Orang Tua Dengan Adanya Obrolan Ini Jadi Saya Selalu Memperbaiki Ya Maksudnya Oh Oke Ada Something Yang Selalu Setiap Selasa Saya Selalu Mendapatkan Sesuatu Yang Berbeda Oke Terima kasih Banyak Pak Yahya Terima Kasih Banyak Muliani Terima Kasih Pak Kandika Dan Semua Teman-teman Pak Imam juga Mudah-mudahan Apa Yang Kita Perjuangkan Bahwa Kita Perlu membangun Suatu Komunikasi Yang Lebih Wise Lagi Antara Anak Dan Orang Tua Harapannya Supaya Kita Bisa Bertumbuh Menjadi Keluarga Keluarga Yang Lebih Lebih Foto satu dulu Pak